Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Maydian Teman-teman di video kali ini Saya akan membuat donat ketan yang dipadukan dengan ubi jalar Cara buatnya sangat mudah loh Dan ini tidak menggunakan telur ataupun butter Jadi nonton terus videonya sampai selesai Nah teman-teman disini saya sudah menyiapkan satu ubi jalar Yang beratnya itu sekitar 200 gram ini lumayan besar ya Kemudian ubinya ini sudah saya kukus Dan untuk jenis ubi jalarnya teman-teman bisa pakai yang ubi kuning seperti ini Ataupun yang warnanya ungu ya Nah ubinya ini ubi jalarnya yang sudah dikukus ini Kita hancurkan sampai teksturnya itu halus Tambahkan 2 sendok makan gula pasir ke dalam ubi yang sudah dihaluskan Kemudian diaduk-aduk kembali sampai gula dan ubinya ini menyatu Atau sudah tercampur dengan baik Sekarang tambahkan 10 sendok makan tepung ketan Nah teman-teman 1 sendok makannya itu seperti ini ya Jadi agak cembung sedikit Dan ini langsung saya tuang semua Kemudian ditambahkan lagi 1 per 2 sendok teh baking powder Nah ini kita aduk-aduk tepung dan ubinya sampai agak tercampur Baru setelah itu kita tambahkan 8 sampai 10 sendok makan air panas Jadi air panasnya ini jangan sekaligus dituang ya Karena bisa saja airnya ini tidak kita gunakan semua Nah ini kita tambahkan secara bertahap lalu diuleni Sekarang saya akan lanjutkan untuk menguleni menggunakan tangan Ini tangan saya sudah dicuci bersih ya teman-teman Untuk isiannya ini tergantung selera ya Bisa pakai keju juga atau bisa pakai selai coklat Nah teman-teman ini kita bulatkan Pastikan seluruh permukaannya itu halus ya Dan ulangi proses ini sampai adonannya habis Kalau teman-teman tidak ingin memberikan isian pada donatnya Ini juga bisa ya Jadi tergantung selera saja Untuk donat yang sudah dibulatkan seperti ini Ini kita tutup dengan plastik Agar permukaan kulitnya itu tidak kering dan tetap lembab Sekarang sudah selesai waktunya digoreng Nah teman-teman pada saat proses menggoreng minyaknya ini Jangan terlalu panas ya pada saat donatnya dimasukkan Dan gunakan api sedang cenderung kecil saja Untuk menghindari donat yang meletus Karena kalau terlalu panas Ini bisa memicu donatnya itu meletus selama proses penggorengan Pastikan juga untuk memberikan jarak pada saat awal penggorengan Karena donatnya ini rawan lengket Agar matang merata Donatnya ini kita balik-balik dan goreng Sampai warnanya itu berubah menjadi kuning keemasan Jika warna donatnya sudah berubah jadi kuning keemasan seperti ini Ini sudah bisa kita angkat ya teman-teman Kita tiriskan lalu disajikan Setelah donatnya agak dingin Sekarang akan saya tambahkan taburan gula halus Kalau teman-teman ingin menambahkan bubuk kayu manis Juga bisa ya biar lebih wangi Tapi disini saya hanya menggunakan gula halus saja sebagai taburan Jadi ini opsional ya Nah bagaimana teman-teman Cara membuat donat ketan ubi jalarnya sangat mudah bukan? Bahannya tidak banyak dan cukup mudah untuk kita dapatkan Untuk teksturnya sendiri Donat ini teksturnya kenyal-kenyal ya Jadi ini mirip mochi Tapi versi goreng Donat ini bisa jadi ide jualan loh Untuk teman-teman yang ingin jualan Nah teman-teman bagaimana? Semoga resep kali ini bisa bermanfaat ya Dan jika teman-teman suka dengan video kali ini Jangan lupa tinggalkan komen, like, subscribe Dan share video ini ke sosial media kamu Jadi tetap dukung channel ini ya Agar bisa lebih berkembang Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Wassalamualaikum Bye-bye